5, 4, 3, 2, 1, 0 TREKON ZOMBIE APOCALYPSE Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Mr. Phil Dimana lagi kalau bukan di... Seperti biasa guys, sebelum kita mulai Silahkan bagi kalian untuk like dulu dan subscribe Serta agar tidak ada miss diantara kita Maksudnya miss pemahaman materi Maka kontrol video ini sampai akhir Pada pertemuan sebelumnya Yang sini, oke Yang pertemuan yang kemarin Nah, kalian telah menyimak teks biografi Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks biografi Dan tokoh yang diceritakan Nah, pada pertemuan hari ini Kita akan belajar mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani Dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi Yang dibaca kembali secara tertulis Oke, nah Setelah mempelajari materi ini Kalian diharapkan mampu Satu, menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi tersebut Yang kedua, menjelaskan cara meneladani karakter unggul Tokoh dalam biografi dengan teks eksposisi Pada pembahasan pertama ini Kita akan belajar menuliskan kepribadian unggul Yang dapat diteladani dari tokoh teks biografi tersebut Nah, tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi Biasanya memiliki kepribadian unggul Dibandingkan dengan orang lain Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya Nah, untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang Kita dapat melihat dari peristiwa, permasalahan yang dialami Serta bagaimana cara menghadapi semua itu Ya kan? Nah, perhatikan contoh mengidentifikasi kepribadian unggul yang dimiliki oleh B.J. Habibie berikut ini Perhatikan, ini adalah contoh dari hasil mengidentifikasi kepribadian unggul tokoh Dalam biografi B.J. Habibie Perhatikan ya, yang ini Nah, di sini ada 3 pengunggulan pribadian tokohnya Nah, apa? Yang pertama, sosok panutan Di mana B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan Dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia Itu yang pertama ya Lalu yang kedua, kepribadian unggulnya Yaitu pekerja keras Nah, di mana ketika musim liburan tiba Ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja Ya Sehabis masa liburan, ia kembali fokus belajar Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya Yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas Untuk bekerja Mencari pengalaman Tanpa mengikuti ujian Nah, berbeda dengan B.J. Habibie yang kebalikan Dia walau liburan, dia tetap menggunakan waktunya untuk belajar dan bekerja Nah, ini sosok pekerja keras Nah, lalu Pak, yang ketiga Karakter unggul yang ketiga yaitu Pak, berbakti kepada orang tuanya Nah, di mana kutipannya Demi ibunya yang telah bersusah payah Biaya hidupnya dan pendidikannya Habibie belajar dengan sungguh-sungguh Ya Tekadnya ia harus jadi orang sukses Nah, ini adalah contoh dari hasil mengidentifikasi Kepribadian unggul dalam tokoh Di biografi B.J. Habibie Paham ya? Nah, sekarang silakan kalian simak baik-baik teks biografi Memikus Indonesia yang mendunia Yaitu Ardian South Simak baik-baik, oke guys? Ya Tarik sis Semangkong Ardian South 31 tahun Sosok komikus yang rendah hati ini memilih tinggal di kampung halamannya di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulung Agung, bersama istri dan seorang anaknya Dari kampung halamannya, karyaan, sapaan akrabnya, mampu menembus dunia Bahkan, ia disodori kontrak eksklusif sebagai penciler oleh penerbit raksasa Amerika, DC Comics Artinya, ia tidak boleh membuat ilustrasi selain di DC Comics Tentu, Aan tidak meraih semua itu dengan gampang Lulus kuliah tahun 2004 dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Negeri Malang Ia sempat bekerja sebagai tukang layout dan ilustrator sebuah penerbitan Sejak tahun 2005, saya mulai melamar untuk menjadi ilustrator penerbit dunia Caranya, saya memasang lamaran pekerjaan untuk menjadi ilustrator di berbagai web Dengan dilengkapi ilustrasi terbaik karya saya Namun, lama sekali tidak mendapat order Paling hanya order untuk membuat komik tanpa imbalan Meskipun begitu, tetap saya kerjakan, sambil mengasah kemampuan menggambar, kata Ardian Pelan-pelan Ardian mulai mendapat order kecil-kecilan Awalnya, per halaman dibayar 25 dolar Itu pun komik pendek 8 halaman Selama 2 tahunan, saya hidup dari order-order kecil Saya yang waktu itu sudah menikah, sempat putus asa Sempat ingin bekerja di kota besar, jelasnya Kemudian Aan mendapat informasi dari Katie, seorang penulis Irlandia Bahwa sebuah penerbit di Amerika Tengah mencari ilustrator komik untuk projek komik berjudul Dresden Files Ia segera memasukkan lamaran dengan melampirkan karya terbaiknya Esoknya saya langsung dapat jawaban Selamat Anda akan kami kontrak Bahkan, saya dapat kontrak eksklusif dari penerbit Double Brother di AS dalam jangka waktu tertentu Total saya mengerjakan sekitar 12 jilid, masing-masing setebal 22 halaman 1 jilid, saya kerjakan selama sebulan Hitungannya, 1 hari 1 halaman Honor per halaman 100 dolar Kata Aan, Seraya mengatakan komiknya terbit tahun 2008 Menjadi ilustrator untuk penerbit asing, menurut Aan, butuh sikap profesional Mereka disiplin soal waktu Tambah Aan Dalam sehari, Aan mesti menyelesaikan satu halaman Aan mengaku menyelesaikan satu halaman per hari bukan pekerjaan berat Karena naskah yang ditulis oleh Mark Powers, konsep gambar yang harus dibuatnya cukup rincin Dari deskripsi yang ditulis sang penulis, saya memindahkannya ke dalam bahasa gambar Ternyata, mereka suka dengan karakter gambar saya Kata Aan, semakin lama, gambar Aan makin matang Apalagi, ia sangat menikmati pekerjaannya Project pertama ini pun sanggup ia selesaikan dengan baik Aan cukup berbangga ketika mendapat kabar Dresden Files masuk peringkat keempat komik terlaris Bahkan masuk nominasi penghargaan komik di AS Otomatis nama Ardian ikut terangkat Sayang, penerbit Double Brother, akhirnya bangkrut Meskipun begitu, Ardian Shaft sudah menancapkan taring sebagai ilustrator mumpuni Katanya, penerbit komik dunia itu tampaknya luas Tapi sesungguhnya sempit Seorang ilustrator yang bagus di satu penerbit Akan, gampang dikenali penerbit lain Itulah yang dialami Aan Lepas dari Double Brother, Aan diajak bergabung oleh sebuah agensi yang berkedudukan di Spanyol Agensi tersebut menawarkan gambar Aan pada penerbit di Amerika Hasilnya tak tanggung-tanggung Aan mendapat kontrak dari Marvel Ia mengerjakan komik superhero X-Men Saya enggak menyangka bisa bekerja di sebuah penerbit besar Selanjutnya, ia dapat tawaran dari DC Comics Ia menggarap JLA dan Titans Ia juga menggarap komik Superman, Batman, Green Lantern, Aquaman, superhero legendaris dunia Honor yang ia terima berkisar antara 200 sampai 350 dolar AS Ia juga mendapat kontrak kerja eksklusif selama 2 tahun dengan bayaran 235 dolar per halaman Tahun ini kontrak berakhir Saya harap sih, nanti akan dikontrak kembali Sebenarnya Aan sering diminta penerbit untuk menghadiri event komik di AS Di sana, acara komik memang diselenggarakan tahunan Biasanya, menghadirkan para kreator untuk keperluan launching komik atau book signing Tahun lalu, Aan sebenarnya juga diundang ke Afrika Selatan untuk acara komik internasional Uniknya, Aan tak pernah memenuhi undangan Saya lebih suka tinggal di desa Ujarnya tenang Ketika kontrak eksklusifnya berakhir, ia membuat komik lokal Berikut ini adalah daftar komik karya Ardian Shaff 1. Take A Chance 1-4 Double Brothers Publishing 2. The Dresden Files Welcome to the Jungle 1-4 Double Brothers Publishing 3. The Dresden Files Stormfront 1-6 Double Brothers Publishing 4. X-Men Manifest Destiny Nick Kroller Marvel 5. Captain Britain dan Mi 13-13 Marvel 6. JLA-34 DC 7. Titans-23 DC 8. Superman-Batman 68-70 DC 9. Black Ice Knight Batman 1-3 DC 10. Black Ice Knight Phantom Stranger DC 11. Green Lantern Corps 48-52 DC 12. Brightest Day 1-8 DC Nah, setelah kalian menyimak teks biografi Ardian Shaff yang tadi Sekarang, kalian akan berlatih untuk mengidentifikasi kepribadian unggul Yang dimiliki oleh tokoh yang diceritakan tadi ya Oleh siapa tokohnya? Ayo, siapa masih ngap? Ardian Shaff Iya, betul sekali, tepat sekali, bagus ya Buat tau siapa nama kamu? It's a me, Mario Hebat, bagus, hebat sama Mario ya Oh, nooo Uh-oh What? Oh, nooo 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 Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak Berbakti kepada orang tua Nah, di sini kalian bisa melihat cara mengeladannya seperti apa Berbakti kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya Serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia Lalu Pak, saya juga akan belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi sebaik-baiknya Lalu boleh juga tambahkan misalkan saya akan belajar dengan giat Agar dapat masuk jurusan teknik di Universitas Brawijaya Malang Sesuai dengan harapan ayah saya Nah, itu adalah contoh cara meneladani karakter unggul di toko B.J. Habibia dalam teks biografi Paham ya? Selanjutnya, silakan kalian berlatih kembali Dengan membaca ulang kepribadian unggul yang dimiliki oleh toko Ardian Shab Dalam teks biografi yang sudah kalian simak tadi Yang sudah kalian kerjakan di latihan pertama yang tadi Nah, lalu uraikanlah bagaimana cara kalian meneladani kepribadian unggul toko tersebut Dalam kehidupan sehari-hari Jadi silakan kalian uraikan bagaimana cara meneladani kepribadiannya Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian Seperti apa Nah, silakan berlatih garis Oke Bisa Nah, itulah pembelajaran teks biografi ke-2 Tentang mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani dari toko yang terdapat dalam teks biografi Yang dibaca kembali secara tertulis Nah, ya Silakan bagi kalian yang belum paham atau masih belum mengerti Tonton ulang video ini beberapa kali Ya guys Sampai kalian paham dan mengerti tentunya Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan Silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Ya guys Nah, di kolom komentar Nanti insya Allah Mr. Phil akan menjawabnya sejelas mungkin Agar kalian mengerti serta paham materi ini Ya Oke guys Sampai disini dulu Mr. Phil ucapkan terima kasih banyak Dan tetap semangat Serta jaga kesehatan Selalu cuci tangan Gunakan masker jika pengadai rumah Serta jaga jarak Oke See you next time Salam Phil Ars Oke Semangat Juan Berkarya Thank you